Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Iman channel kali ini menginformasikan yaitu mengenai jadwal pengadaan PPPK tahun 2022 tapi sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, pemerintah memastikan pendaftaran calon aparatur sipil negara CISN termasuk calon pegawai negeri sipil akan dibuka pada minggu depan atau paling lambat akhir September 2022 Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas mengemukakan formasi CPNS tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 530.028 orang untuk rekrutan pada tahun fiskal 2022 untuk pembukaan pendaftaran CISN sampai minggu ketiga dan minggu keempat September dari angka itu kebutuhan untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja PPPK untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan tenaga teknis dan PPK guru Bapak Azwar mengemukakan pemerintah fokus pada saat ini pada pendataan tenaga non-ASN tapi untuk penetapan kebutuhan ASN tahun ini sekaligus menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan ada pun pada tahun ini untuk pengadaan PPPK ini diprioritaskan pada tiga kategori yaitu untuk pelamar perintah satu tenaga honorer K2 lalu guru non-ASN dan urusan pendidikan profesi guru dan yang terakhir yaitu guru swasta tetapi oleh deputi bidang sumber daya manusia aparatur kementerian PAN-RB mengemukakan masing-masing kategori tersebut harus memenuhi nilai ambang batas pada seleksi TPPK jabatan fungsional guru pada tahun 2021 kemarin namun yang belum mendapatkan formasi jadi pelamar prioritas satu itu mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021 nah ada pun untuk pelamar prioritas dua adalah THK dua dan pelamar prioritas tiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun sementara untuk lulusan PPG pendidikan profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbud Ristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum Ibu Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pelamar prioritas dua dan prioritas tiga itu dilakukan dengan tiga mekanisme yang pertama menilai kesesuaian kualifikasi akademik kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang mekanisme kedua yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional pedagogik sosial dan kepribadian nah sedangkan mekanisme ketiga adalah tes yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis manajerial dan sosio-kultural pemerintah memastikan seleksi ini diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN yang berkualitas dan berintegritas nah berikut jadwal pengadaan untuk CSN dan TPPK tahun 2022 yaitu pembukaan pendaftaran seleksi CPNS minggu ketiga dan keempat september 2022 ya semoga video ini dapat bermanfaat untuk bapak ibu semuanya yang akan mengikuti seleksi CSN dan PPPK tahun 2022 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh